Saya hubungkan kau dengannya. Adegan selesai. Amal sayang, apa itu kau? Halo, Nyonya Pir Blasem. Aku tidak melihatku. Oh, mari kubantu sayang. Apa ini kostum yang sedang kau kerjakan? Iya, seharusnya aku sudah selesai sekarang. Tapi masih banyak yang harus kulakukan dan aku masih punya beberapa menit perubahan yang harus dilakukan sebelum malam pembukaan. Maafkan aku, aku tidak bisa dapatkan cukup tiket untuk semua poni di lingkungan. Kuharap Tuan Pir Blasem tidak terlalu kecewa. Aku tahu Trotter di Roof adalah salah satu favoritnya. Oh, sayangku, jangan khawatirkan itu. Kami sangat bangga padamu. Kami akan bersamamu di hati. Terima kasih. Kalian membuatku merasa diterima di sini dan menjadi seperti keluarga bagiku. Aku hanya berharap bisa membagi pengalaman ini denganmu dan yang lainnya. Ah, apa yang terjadi? Ini kebangkitan teater musim panas. Kuda betina sedang tampil. Ah, kebangkitan. Iya, ayahku biasanya membawakumu nonton. Sangat baik dirimu mengadakan pertunjukan ini buat lingkungan. Aku tidak akan bisa lakukan itu tanpa bantuan semua poni. Aku tahu ini bukan Bridal Way, tapi... Oh, ya ampun. Ini sempurna, sayang. Oh, kalian sangat baik. Terima kasih. Ini sangat baik. Sudah lama tidak melihat lingkungan ini begitu bersahabat sejak Emil pindah. Terima kasih, saudara-saudariku. Kumohon, beri sambutan kepada orang yang telah membuat ini terlaksana. Saudara kita, Kokopomel. Terima kasih banyak sudah datang. Kebangkitan teater pertengahan musim panas dulu sesuatu yang sangat berarti bagiku. Dan kelihatannya itu juga berarti bagi kalian semua. Aku tidak bisa mengambil semua kredit. Temanku Rarity dan Applejack, mereka sangat membantuku. Oh, sayang. Kumohon, itu hanya beberapa kostum. Oh, kebetulan saja aku handal menggunakan palu dan lainnya. Sejujurnya kami punya rencana lebih besar di awalnya. Saat semua gagal, kami putuskan buat menyederhanakannya. Ini adalah hasilnya. Oh, jangan terlalu rendah hati. Kokopo dan aku tidak menyangka. Demi buatmu, kami tidak menyangka. Kami sangat menikmati kebangkitan teater pertengahan musim panas. Itu sangat menginspirasi kami. Oh, ya? Sudah lama sekali, aku pikir cara membantu komunitas, aku harus lakukan sesuatu yang besar. Dan mari kita akui, saat sekarang, siapa yang punya waktu buat komitmen seperti itu. Tapi di sini, kau lakukan sesuatu sederhana seperti membangun panggung dan mengadakan pertunjukan. Dan lihat, bagaimana itu membuat kebersamaan bagi semua puni. Aku melihat brosur Koko untuk suka relawan, tapi aku berpikir tidak akan punya waktu untuk melakukan hal yang berguna. Sekarang aku berharap bisa membantu. Bahkan jika itu hanya menarik rumput liar atau menanam beberapa bunga. Tidak yakin apa kau perhatikan, tapi taman ini masih perlu banyak perbaikan. Aku bayangkan, jika kalian lihat sekeliling, kalian akan temukan banyak cara kalian bisa terlibat dalam mengubah tempat ini menjadi lebih baik. Akan kulakukan. Dan aku rasa kita tidak akan sendirian. Aku tahu kenapa petang mengirim kita ke sini. Kau tahu? Jika Tualek gunakan mantra-nya buat perbaikan taman, itu tak akan selesaikan masalah sebenarnya. Nah itu bahwa Pony Manhattan pikir mereka tidak punya waktu buat lakukan sesuatu buat komunitas mereka. Tapi dengan membangun panggeng dan meyakinkan pertunjukan bisa terus dilakukan, kau tunjukkan pada mereka bahwa hanya dengan lakukan hal kecil, kau bisa membuat perbedaan yang besar. Ya, aku rasa begitu. Kelihatannya kau punya kesamaan dengan Pony Manhattan lebih dari yang kau bayangkan. Tapi bagaimanapun, aku harap kita kembali ke desa Pony di kereta selanjutnya. Aku ingin mengecek Apple Bloom dan temukan bagaimana hasil persaudaran sosial. Oh, tentu saja sayangku. Segera setelah aku hentikan Pony di toko itu membeli skrap yang sangat buruk itu. Berhenti! Kau lakukan kesalahan yang parah! Oh, how?